Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Indra Mahendra di Indra Channel Di video kali ini saya kedatangan sebuah barang Yaitu sepatu pusat dari merek Diadora Dengan SKU, dia FG9031-6BK Yaitu tipenya Rappli M Di sini dusnya make it bright Oke, dari perkembangan zaman Sepatu putsal itu dibagi menjadi tiga tipe Yang pertama yaitu sepatu kulit Sepatu kulit biasanya terbuat dari kulit hewan Seperti domba, terus sapi, kambing, kanguru bisa jadi Dan itu merupakan sepatu yang agak berat Dulu pada perkembangan awalnya itu Semua sepatu terbuat dari kulit Ya, sekarang secara teknologi Yang kedua ada sepatu yang dari kulit elastis Kenapa kulit elastis? Kulit elastis ditemukan sebagai pengganti sepatu kulit Karena bahan kulit tidak sesuai dengan Dari zaman-zaman sekarang yang diinginkan Seperti kelincahan, agility Buat keentengan dari sepatu itu Dan kecepatan yang diinginkan oleh sepatu Yang dipakai oleh pemain sepak bola Atau pemain olah kaga lainnya Apapun pusat Dan yang ketiga teknologi yang terbaru yaitu Sepatu dengan rajutan Rajutan bisa dari kain Atau poliester Ataupun polikarbonat Disini Sepatu yang saya Maaf ya Bukan polikarbonat Tapi poliuretan Disini yang saya akan review itu Adalah sepatu Yang menggunakan rajutan Atau Biasa disebut dengan sepatu pusat Yang menggunakan rajutan dari bahan Poliester dan poliuretan Karena teknologi yang baru ini Bisa membuat kelincahan Seperti yang dimiliki oleh sepatu Dengan kulit sintetis Dan tampilannya pun berbeda Daripada yang lain Oke Check this out this video Let's unbox it Dianora Roughly M Diadora adalah produk Perlengkapan olahraga yang berasal dari Italia Kenapa saya memilih Diadora ini Karena Saya akan mencoba Sepatu Ori Soalnya di Support Station ini Lagi ada diskon ya Dari Rp 399.000 Menjadi Rp 2.39.000 Dapat sepatu Ori dengan harga Rp 239.400 Itu Ya menurut saya Adalah recommended Karena saya juga pernah pakai Dari merk Diadora Itu udah lama Dan awet gitu Tapi Ketika melihat Produk rajutan ini Yang berasal dari Bahan Poliester dan Poliuretan ini Saya ingin mencobanya Apakah disini juga Akan enak Atau akan awet juga Diadora sendiri Didirikan di Itali Pada tahun 1948 Dengan pendirinya Yaitu Marcello Danielli Banyak sepatu Arnett-Arnett sepak bola Yang telah Disponsori Atau di endorse Sama diadora ini Seperti Roberto Baggio Francesco Totti Pada zaman dulu Dan Sampai akhir karirnya Juga Totti pakai Diadora Terus terakhir itu Kasano Dan banyak lagi Dan banyak juga Timnas-timnas Yang pake Diadora juga Disini ada Dusnya ada Make it bright Ini Semboyan dari Diadora sendiri ya Itulah Diadora.com Di sisi kanannya Ada tulisan Diadora saja Di sisi kirinya Ada Petunjuk Yaitu SKU Yang dimiliki Dari diadora tersebut Yaitu Dia F690316BK Roughly M Warnanya hitam Dibuat di Amerika Nomornya 9,5 Bukan dibuat di Amerika ya Ini untuk ukuran Amerika Nomornya 9,5 Untuk ukuran Inggris Nomornya 9 Dan ukuran Euro Ukurannya 43 Seperti yang Umum-umum di Indonesia Memakai ukuran 43 Kalau misalnya saya ini Pakai ukuran 43 Dan ukuran Jepang Adalah 27,5 Untuk maksud saya itu Ukuran yang dipakai Di Indonesia itu Biasanya Dia Di Ukuran Euro Yaitu Yang ini Komposisinya adalah 85% dari Poliester 15% Poliuretan Dan Solnya 100% Karet Made in China Biasalah Importirnya dari PT MAP Adik Tip Adik Perkasa TBK Sahid Sudirman Center Jakarta Oke disini ada Diadora Dan diadaro.com aja Oke let's unboxing Sini ada kain penutup ya Kertas maksud saya Tara Ini dia Diadora Rafli M Di dalam Dusnya Kita mendapat Unit sepatunya Dan Ini udah ya Ada 3 Silica Gel Untuk Biar Nggak ada Bakteri Dan juga Biar Awet Dan tidak rusak Ke Sepatunya Disini ada Semacam Ventilasi juga Biar udaranya keluar Oke Sekian dari Dusnya Udah Kosong semua ya Kita Langsung ke Device-nya Yaitu Diadora Rafli M Disini Ada Gantungannya ya Diadora Dari mereknya Sendiri Cuma ada Distributornya ya Dan Semboyanya juga Make it bright Diadora.com Nah Ini sepatu Yang Seperti Tadi Dibicarakan Yaitu Menggunakan Bahan 85% Polyester Dan 15% Polyuretan Disini Dimana Polyesternya Lihat ya Bahannya tuh Kayak kain Rajutan gitu ya Dengan motif-motif Tertentu Ini Bukan manual ya Ini pake Pabrik ya Pake mesin Dan Ini Adalah Polyuretanya Yaitu Yaitu Semacam Kandungan Karet Dimana Polyuretana Yang umumnya Disingkat PU Itu adalah Polimer Yang terdiri Atas sebuah Rantai Unit organik Yang dihubungkan Oleh tautan Uretana Atau Karbamat Polymer Polyuretana Dibentuk oleh Reaksi Sebuah Monomer Yang mengandung Setidaknya Dua gugus Ada fungsional Isosyanat Dan katalis Disini kita Menggunakan Polyuretan Yang dari Karet ya Seperti Elastomer Padat Yang empuk Yang digunakan Untuk bantalan Gel Serta penggiling Cetakan Ada plastik Padat Yang keras Yang digunakan Sebagai bahan Struktural Dan bezel Instrument elektronik Ada busa Kaku Beredensitas Rendah Yang digunakan Untuk isolasi Termal Dan dashboard Mobil Itu juga Kayak dashboard Mobil itu Poliuretan Juga ya Dan busa Flexible Berdensitas Kepadatan Yang digunakan Dalam Backlading Dan perlapisan Disini Poliuretan Seperti Karet ya Kayak Elastomer Gitu Mohon maaf Kalau misalnya Salah ya Ini Nah ini Yang di depannya Itu Poliuretannya Dan ini Adalah Bahan Polikarbonat Poliester Oh Polikarbonat Lagi Oke Ini Dari Sigi pisiknya Disini Bahannya Poliester Disini Bahannya Pakai Poliuretan Poliuretan Juga Sepat Ini Kainnya Ini Campuran Kayak Campuran Spandek Dan Katun Ini Tulisannya Sablonnya Sablonnya Pasti Sol Dan Disini Sisi Lainnya Sisi Untuk Empuk Ada Penyangga Sepatunya Juga Yang dari Kardus Ini Ini Untuk Sisi Sol Sanya Juga Empuk Ya Nomornya Sini Ada Bahan Poliester Juga Oke Inilah Sepatu Deadora Tipe Rafli M Dan Bawahnya Itu Sol Karet Kalau Kata Orang Sini Kalau Tukang Sol Dibilang Sol Karet Pentil Karena Warnanya Seperti Pentil Zaman Dulu Pentil Jangan Yang Lain Oke Ini Dia Karena Warnanya Coklat Disini Saya Ambil Yang Warna Hitam Kalau Enggak Salah Ini Ada Warna Biru Juga Atau Juga Ada Warna Abu Ya Kalau Enggak Biru Yang Saya Lihat Biru Cuma Saya Seneng Warna Hitam Ini Karena Simple Ya Iseng Iseng Aja Ingin Coba Sepatu Putza Yang Bahan Dari Model Rajutan Dari Poliester Mungkin Merak Terkenal Lain Ya Ada Seperti Dari Adidas Predator Juga Ada Warna Biru Saya Lihat Ininya Juga Rajutan Karena Reviewernya Kerehore Jadi Kita Ambil Yang Ori Tapi Murah Oke Disini Ada Lambang Deadora Ya Kayak Tulisan YYYY Gitu Ya Disini Ada Ada Polkadot 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 Nya Disini Bintik Bintik Dan disini Garis Garis Kebawah Dan ada logo Deadora Di emboss Ini timbul Dan Di emboss Warna Silver Super Oke Ini dia Sepatu Yang Dari Diadora Rapli M Ya Bapak Intinya Pemilihan Sepatu Itu Tergantung Dari Kebutuhan Agan-agan Karena Apa Karena Setiap kaki Orang Itu Berbeda-beda Seperti Pemain Dola Anda Misalnya David Beckham Pake Adidas Terus Cristiano Ronaldo Memakai Nike Lalu Lionel Messi Memakai Adidas Juga Ada Beckham Putra Yang Dari Pemain Persif Itu Memakai Orthus Egg Dan Abdul Ajis Lincah Kemarin Mainnya Pake Sepatu Mizuno Ataupun Beto Gonzalves Sering Ngetak Gual Pake Sepatu Mizuno Tapi Pada Intinya Kembali Ke Kenyamanan Agan-agan Semua Buat Apa Beli Sepatu Putzal Atau Sepatu Bola Yang Keren Gitu Tapi Ketika Dipake Itu Gak Enak Karena Kembali Lagi Ke Kontur Sepatu Atau Kek Kontur Dari Kakinya Agan-agan Semua Ada Yang Gemuk Ada Yang Kurus Itu Cocok Dengan Sepatu Apa Kalau Yang Diendorse Itu Bisa Bisa Jadi Dimal Gitu Kakinya Digambar Baru Dibikinin Sepatu Yang Sesuai Dengan Karakter Dari Kakinya Kalau Misalnya Agan-agan Di Sepatu Tradisional Atau Sepatu Kulit Yang Tradisional Dia Dibikinin Saya Juga Pernah Dibikin Kakinya Dimal Digambar Dulu Amat Dia Terus Baru Dibikinin Ukurannya Yang Sesuai Dengan Kaki Yang Saya Punya Begitupun Dengan Mereka Jadi Kembali Lagi Bukan Masalah Dengan Mengorbankan Dari Segi Kenyamanan Agar-agar Lebih Memilih Tampilan Atau Gaya Jadi Intinya Nyaman Gak Nyaman Enak Gak Enak Sepatu Itu Mesti Dicoba Dulu Dan Tidak Harus Sesuai Dengan Idola Kalian Tapi Mungkin Si ini Cocoknya Dengan Ini Saya Cocoknya Dengan Ini Ini Kembali Lagi Ke Persepsi Masing Masing Karena Yang Diutamakan Itu Kenyamanan Dan Main Juga Lebih Enak Baru Tampilan Jadi Dua Sesi Itu Yang Diutamakan Kenyamanan Tampilan Oke Sekian Review Dari Sepatu Diadora Raffly M Dari Saya Ini Saya Mencoba Yang Polyester Dan Polyuretan Thanks For Watching Jangan Lupa Oke Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Channel Saya Di Indra Mahedra Sekian Review Dan Unboxing Dari Sepatu Diadora Raffly Ingat Subscribe Itu Gratis Kata Mengata Hatur Nuhun Kalau Agan Ingin Membelinya Disportation Lagi Diskon Gede-gedean Dari 339 Menjadi 239 Saja Hatur Nuhun Thanks For Watching In Channel Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aktifin Loncengnya 2,000 Years Later Video In Les Dari Bobby Bye Bye Bye